Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin baik pula kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Hal ini yang kemudian mendorong proses pembangunan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Karena itu pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan masyarakat. Setelah mengetahui pentingnya kebijakan menjaga stabilitas melalui kebijakan suhu bunga adalah langkah antisipatif, memitigasi risiko dalam menjaga kestabilan dalam roda perekonomian atau pro-stability. Dibutuhkan juga bauran kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan atau pro-growth. Disinilah bauran kebijakan dari Bank Indonesia yang bertujuan untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah secara bersamaan berpadu dengan kebijakan yang berperan dalam memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi. Bauran kebijakan menjaga stabilitas ekonomi atau pro-stability dan mendorong pertumbuhan atau pro-growth selalu berjalan beriringan sebagai salah satu upaya penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bank Indonesia mempersiapkan berbagai instrumen pro-growth, salah satunya kebijakan makro-prodensial yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengakselerasi dukungan sistem keuangan dalam pertumbuhan ekonomi. Seperti halnya, rambu-rambu lalu lintas yang berfungsi untuk mengatur perilaku para pengendara agar terjaga ketertiban dan keselamatannya di jalan raya, kebijakan ini dapat bersifat akomodatif dan kontraktif dengan tujuan untuk mengelola risiko dan potensi risiko dari stabilitas sistem keuangan. Melalui kebijakan makro-prodensial yang tepat, sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Digitalisasi merupakan aspek penting dalam menurunkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bank Indonesia berupaya untuk mendorong sektor perdagangan demi pertumbuhan ekonomi nasional dan iklim investasi dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pembayaran serta digitalisasi secara masif yang bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan. Mekanisme penyelesaian transaksi bilateral dengan menggunakan mata uang lokal antar negara mitra juga terus dioptimalisasi dengan tujuan mengikis ketergantungan pada mata uang negara tertentu. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan ekonomi hijau sebagai salah satu strategi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Demi meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi yang mengarah ke masa depan, Bank Indonesia juga memiliki kebijakan yang membentuk visi ekonomi keuangan inklusif dan hijau. Bank Indonesia melihat potensi di setiap lapisan masyarakat, memastikan bahwa setiap individu dapat terlibat dalam kemajuan ekonomi tanpa meninggalkan jejak lingkungan yang merugikan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan keuangan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Kebijakan pengembangan pasar uang Bank Indonesia terus diupayakan untuk menciptakan pasar uang yang sehat, efisien, dan berdaya saing. Pasar uang yang berkembang akan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Ketika pertumbuhan ekonomi bergairah, tentu akan membuka peluang lapangan kerja, meratakan peluang usaha, dan memberikan kita ambisi dalam meraih kemajuran bersama. Dengan memahami dan mendukung kebijakan-kebijakan Bank Indonesia, diharapkan masyarakat dan para pelaku kegiatan ekonomi dapat semakin berkembang dan maju menuju hidup yang sejahtera. Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!